Shalom saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan mengenakan dalam hidup kita masing-masing agar kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Besar harapan kita memahami dengan baik pembelajaran ini dan memberkati kita semua. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari kita sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan ini di kolom komentar. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita semua. Saudara sekalian, banyak orang Kristen yang mengalami pergumulan seperti pergumulan yang saya alami selama bertahun-tahun. Sebagai orang Kristen, juga sebagai pelayan jemaat. Bertahun-tahun, saudara sekalian, menjadi orang Kristen merasa selalu gagal untuk menyenangkan hati Allah. Bertahun-tahun merindukan sebuah kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercelah, kehidupan yang sempurna. Tetapi selalu gagal dan sampai pada tingkat dimana saya agak putus asa dengan berpikir apakah mungkin saya bisa mencapai kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercelah, mencapai kesempurnaan. Setelah sekian puluh tahun jatuh bangun, saya menemukan satu formula kehidupan yang mulai mengubah hidup saya. Walaupun tentu ini masih harus terus berproses. Berangkat dari apa yang saya pahami mengenai kehidupan orang Kristen pada abad pertama. Bagaimana Tuhan memisahkan orang-orang percaya dari Yudaisem atau agama Yahudi. Saudara kalau membaca kisah para rasul, saudara dapat menemukan Yohanes dan Petrus itu masih pergi ke baed Allah. Mengikuti ibadah orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi. Tuhan memisahkan melalui imam-imam kepala, tokoh-tokoh agama Yahudi yang menangkapi orang Kristen dan membunuhnya dengan rajam batu. Seperti yang dialami Stefanus. Salah satu tokoh mereka adalah Saulus yang semena-mena menangkapi orang Kristen dan membunuhnya. Kemudian hari Saulus bertobat menjadi Paulus. Di sisi lain orang percaya juga dipisahkan dari dunia secara drastis. Melalui aniaya yang dilakukan oleh kekaisaran Roma. Gerija dipisahkan dari dunia. Gerija tidak mendapatkan akses kecil apapun menikmati hidup. Orang-orang Kristen dipancung, dibakar hidup-hidup. Dimasukkan belanga panas sampai mati. Dimasukkan kandang binatang buas untuk menjadi makanan. Kalau saudara ke kota Roma ada kolosium, itulah saksi yang masih ada hari ini terhadap fakta sejarah itu. Tetapi dengan aniaya-aniaya tersebut orang percaya terpisah dari dunia. Saya percaya, saya memahami dan mulai mengalami bahwa format ini menjadi format penting yang dapat menjadi pola atau landasan hidup orang percaya sepanjang zaman. Pola ini adalah pola yang tidak pernah Tuhan ubah. Pada dasarnya orang percaya harus dipisahkan dari dunia. Istilah yang saya gunakan itu del, cut off. Tentu landasan kebenaran ini bukan hanya dari aspek atau sisi sejarah atau historis tadi. Tetapi juga dari Alkitab. Bagaimana kita bisa membangun hidup kekristenan yang benar untuk mencapai kehidupan yang benar-benar semakin tidak bercacat, tidak bercelah, semakin sempurna. Sehingga kita berkenan kepada Allah. Dalam 1 Korintus pasal 6, ayat 19 dan 20 tertulis bahwa Tuhan telah membeli kita dengan harga yang lunas. Lunas, cash. Tuhan tidak membayar secara bertahap atau mengangsur, tapi cash. Ini berarti dalam satu kali pembayaran secara de jure, secara hukum, Yesus menepus kita dan memiliki kita. Kita sudah menjadi milik Allah. Jadi kita bisa mengerti mengapa dalam kolose pasal 3, ayat 3, firman Tuhan mengatakan bahwa kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, itu Korintus. Tapi kalau dalam kolose itu, kamu sudah mati. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau dalam 1 Korintus 6, ayat 19 sampai 20, kamu telah dibeli lunas. Di dalam kolose pasal 3, kamu sudah mati. Mati bagi dirimu sendiri, mati bagi dunia, dan hidup untuk Allah. Berangkat dari konsep ini, kita juga harus berani bersikap bahwa kita adalah milik Allah yang sudah tidak lagi dimiliki dunia atau dimiliki oleh diri kita sendiri. Dulu saya berpikir bahwa Allah mentolerir sikap saya, kalau saya dimiliki oleh Allah secara bertahap. Biasanya kita menyebutkan sebagai proses. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Pendewasaan, perubahan, kesempurnaan memang harus melalui proses. Dan ini mutlak absolut. Tidak bisa secara mendadak atau dadakan. Melalui proses. Tetapi, komitmen untuk dimiliki oleh Allah, itu tidak proses. Itu komitmen satu kali untuk selamanya. Nah ini kesalahan yang saya lakukan, dan kesalahan yang dimiliki banyak orang Kristen. Kita tidak bermaksud untuk mengkhianati Tuhan. Tapi kita berpikir seiring dengan pendewasaan rohani, dan dalam perjalanan waktu, kita memberi secara bertahap hidup kita, yang akhirnya nanti bisa 100% dimiliki Allah. Tidak akan pernah itu. Ini kesalahannya. Kita harus menerima kenyataan bahwa kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Maka kita harus berani berkata, aku serahkan hidupku kepadamu menjadi milikmu. Dunia bukan rumahku. Aku mau pulang ke surga. Aku mau hidup suci, tidak bercacat, tidak bercelah. Aku hidup hanya untuk melayani engkau dan mengabdi kepadamu. Segenap hidupku adalah milikmu. Itu tidak boleh secara bertahap. Itu harus komitmen utuh. Selanjutnya, proses pendewasaan membuat kita bisa memenuhinya. Tapi komitmen dulu. Seperti orang kaya di Matius pasal 19 berkata, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal. Tuhan menunjukkan jalannya bahwa dia harus menjadi orang yang menuruti hukum. Dia harus taat menuruti hukum. Orang kaya ini ternyata bukan hanya kaya, tapi juga saleh. Di mata orang beragama, dia berkata, Semua sudah kulakukan Tuhan, kurang apalagi. Tuhan tidak membantah. Tuhan sudah mengakui bahwa dia sudah melakukan hukum. Tapi ketika dia berkata, apalagi yang kurang. Nah, ini. Tuhan melihat, dia mau porsi yang lebih sempurna. Tuhan berkata kepadanya, Set, jual segala milikmu. Bagikan kepada orang miskin. Datang kemari, ikutlah aku. Seandainya orang ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Apakah sekaligus dia menjadi sempurna? Pasti tidak. Pasti tidak. Apakah artinya langsung bisa meninggalkan percintaan harta? Tidak mungkin. Dia sudah hidup dengan gaya berpikir, cara berpikir. Seperti lingkungannya. Tidak mungkin dia berubah. Tapi kalau dia berani saja berkata, Ya Tuhan. Tuhan akan bimbing dia. Maka Tuhan berkata di Lukas 14 E 33. Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, Kamu tak dapat jadi muridmu. Tinggalkan dulu. Komitmen dulu. Ini tidak secara harafiah saudara meninggalkan rumah. Saudara memberikan uang saudara ke kerja. Ya. Bukan. Komitmen. Aku dipanggil Tuhan. Aku menjadi miliknya. 100% hidupku milik Tuhan. Bukan milikku sendiri. Aku mau hidup suci. Tidak bercacat. Tidak bercelah. Aku hidup hanya untuk mengabdi kepada Tuhan. Dunia bukan rumahku. Rumahku di surga. Aku mau pulang. Itu dulu. Itu dulu. Kalau saudara tidak berani berkomitmen ini, Tidak akan pernah berubah secara benar. Karena saya sudah mengalaminya. Saya sudah serius saudaraku. Bukan tidak serius. Saya sudah serius. Tapi tidak berani berkomitmen bulat. Nah tahun-tahun belakangan setelah saya mengerti kebenaran ini, Saya berkomitmen bulat. Baru diproses dengan baik. Maka di Ibrani pasal 12 ayat 1. Tanggalkan beban dan dosa dulu. Dulu saya pikir bagaimana menanggalkan beban dan dosa. Ini kan sulit. Berkomitmen dulu dengan mata yang memandang Yesus. Baru Bapak bisa mendidik kamu. Nah kita takut berkomitmen begitu. Saudaraku. Apalagi kalau kita sudah curiga dengan gereja. Komitmen ini tidak membuat saudara harus memberi uang ke gereja. Atau jadi pendeta. Kalau sudah bicara sampai level ini. Kita tidak bicara lagi soal perpuluhan saudara. Itu sudah bukan masalah sama sekali. Segenap hidup kita milik Tuhan. Lagipula Tuhan tidak mempersoalkan. Saudara dagang atau khutbah dimimbar. Tapi sikap hatimu. Sikap hatimu. Nah pendeta seperti saya ini sangat berpotensi. Menjual nama Tuhan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi. Semua juga pakai nama Tuhan saudara. Tapi sekarang sadar bahwa yang penting menjadi mempelai Tuhan. Harus berani cut off. Nah komitmen seperti ini harus kita miliki. Baru Tuhan bentuk kita. Bahkan saudara nyicil pun juga tidak. Itu masalahnya. Engkau gak sadar bahwa apa yang engkau milik itu miliknya. Ya terserah. Kalau mau begitu terserah. Terserah. Nanti berhadapan dengan Tuhan secara langsung di pengadilannya. Kalau hari ini hari terakhirku. Ku pulang ke rumah abadi bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan. Tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku. Mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapak harus kutunaikan. Sedia menghadap pengadilan Tuhan. Tolong aku. Hidup tidak bertata telah. Tolong aku. Tuh berkenan di hadapan Bapak. Hanya ini satu-satunya tujuang hidupku. Bersiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Tuh berkenan di hadapan Bapak. Percaya. Ini Firman. Tanggalkan dulu. Soal nanti bagaimana memenuhinya. Belajar padaku. Makanya kita mengatakan di Roma 8. 12-14. Kita berhutang. Bukan hidup menurut daging. Tapi menurut roh. Itu dalam Roma 7 sebelumnya. Firman Tuhan mengatakan begini. Dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Dengan tubuh insanisiku aku melayani hukum dosa. Teks aslinya mestinya berarti. Dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Aku mau benar. Sementara aku. Dengan masih memiliki kodrat dosa. Tidak masalah. Kita perangi itu. Jadi di mati 19 itu. Orang muda kaya itu akhirnya pergi. Dan Tuhan tidak menurunkan harganya. Tuhan Yesus bukan seperti perdagang mangga dua. Yang masih panggil-panggil. Kasih harga. Tolak. Tidak terima. Ya sudah. Bukan. Cik-cik sini. Maunya berapa. Tawar dulu. Tidak ada. Makanya standar orang Kristen. Di gereja mula-mula. Tidak diturunkan. Walaupun itu gereja baby. Gereja baby. Gereja baru. Tetap standarnya seperti ini. Maka Tuhan mengkondisi suasana. Mengeskalasi. Di katrol gitu. Diangkat ke atas. Diangkat. Mengeskalasi. Situasinya yang dibuat. Berbeda. Tetapi. Standarnya tidak. Sepuluh tahun lagi. Umur gereja pas 2000 tahun. Tidak perlu harus dibuat situasi. Dimana orang Kristen meninggalkan dunia. Waktu itu belum ada Alkitab Perjanjian Baru. Belum ada anggaran dasar. Anggaran rumah tangga. Dokterin-dokterin gereja belum ada. Sekarang kita punya begitu banyak warisan. Yang mestinya sudah cukup membuka mata kita. Untuk mengerti. Apa yang Allah kehendaki. Saya berkata kepada istri saya semalam. Saya berkata. Mam. Dulu ya. Orang Kristen tuh ya. Di kondisi tuh. Melepaskan semuanya. Tetapi begitu. Kaisar Roma menjadi Kristen. Dimulai dari Konstantinus. Konstantin. Lalu Kaisar Theodosius Agung. Agama Kristen dihormati. Dihargai. Para usku pemimpin-pemimpin agama. Mengini terhormat. Sejarah gereja mencatat. Sejak abad kelima sampai abad lima belas. Gereja mengalami. Masa kegelapan. Lalu yang kita waris hari ini apa? Liturgi. Agama. Doktrin. Dan itu pun saudara. Penuh dengan pertikaian. Yang dianggap salah. Dikutuk. Dikucilkan. Bahkan dibakar hidup-hidup. Yang Tuhan tidak pernah mengajarkan begitu. Rusak. Kita sekarang kembali ke Injil yang benar. Tinggalkan dunia. Meninggalkan dunia bukan berarti kita meninggalkan harta kekayaan kita. Kita kasih gereja. Jangan saudara pikir ses dan memperdaya saudara. Sama sekali tidak. Hatimu jangan terikat dunia. Meninggalkan dunia itu artinya satu hatimu jangan terikat dunia. Kita menikmati dunia tanpa terikat. Yang kedua jangan terikat dengan daging. Seks makan itu dinikmati. Tetapi penyimpangan itu kejahatan. Jangan menyimpang. Roh kudus akan pimpin kita saudara-saudaraku. Jadi kita meninggalkan dunia itu artinya jangan kita terikat dunia. Kebahagiaan kita jangan ditentukan oleh dunia. Ingat itu. Jangan terikat dengan dunia daging ini. Tuhan akan pimpin saudara nanti. Harus ada komitmen aku tinggalkan dunia. Baru Tuhan akan pimpin kita. Orang muda yang kaya tadi akhirnya pergi dengan sedih. Tuhan berkata lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Murid-muridnya galau, resah. Kalau begitu siapa yang diselamatkan? Kita ikut Yesus memang supaya kita kaya secara materi. Tuhan berkata bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Disitu ada rumus. Begini rumusnya. Aku mau melakukan apa yang tidak bisa kulakukan. Aku mau melakukan apa yang tidak bisa kulakukan. Seperti Yesus, tidak mungkin bisa. Dia sempurna, mutlak. Dan memang kita tidak akan bisa sesempurna dia. Tapi sempurna seperti yang dikendaki, mesti bisa. Tidak mungkin, memang tidak mungkin. Tapi aku bersedia. Aku menyerahkan hidupku. Sebab yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Harus kita bersedia dulu. Tuhan berkata di Lukas Pasar 14. Musuhmu 20 ribu, kamu 10 ribu orang. Kamu tidak mungkin menang. Beri dulu 10 ribu. Aku akan menambahkan. Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Aku mau melakukan apa yang tidak bisa kulakukan. Sempurna seperti Tuhan Yesus. Hidup tidak bercasa, tidak bercelang. Tidak mungkin. Tapi aku mau melakukan itu. Kalau aku mau, aku menyerahkan diri untuk itu. Allah yang akan menambahkannya. Karena ada bagian dia. Tapi kalau kita sendiri sudah tidak bersedia. Tidak bisa. Tinggalkan dunia, bukti cintamu kepadaku. Maka Allah berkata dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasih. Apa itu? Standar kasihnya. Segenap hati, segenap jiwa. Mengasih dengan segenap hati. Walaupun kenyataannya kita masih berdaging. Dengan akal budi ku, aku melayani hukum Allah. Sementara aku masih memiliki kodra dosa. Tapi kita bisa mengasih dia. Kalau seorang pria mencintai wanita, ada impuls. Ada rangsang. Ada objek. Dan dalam dagingnya ada last. Nyambung. Tidak sulit jatuh cinta. Fall in love itu tidak sulit. Seorang ibu menyerangi model tas tertentu. Tasnya kelihatan. Hobi ada. Kesenangan ada. Nyambung ada duit. Beli. Dipakai. Waktu dipakai orang melihat. Wah tambah gaya dia. Dia nikmati. Nah kalau Allah tidak kelihatan. Dan kalau kita mencintai dia tidak ada garansi di depan. Berani tidak? Itu masalahnya. Tergantung saudara. Yang lain tidak begitu. Kok Pak? Kalau kita gitu amat. Nah kalau saudara ada disini. Saudara mengakui saya sebagai pelayan jemaat. Juru bicara Tuhan. Ya saudara percaya tidak. Apa yang saya sampaikan itu tidak merugian saudara. Segenap hidupmu milik Tuhan. Ini tidak bicara perpuluhan atau buah sulung. Kalau kau punya uang cekak. Sedikit. Orang tuamu sakit. Orang tua itu pekerjaan Tuhan. Kau bawa dia ke rumah sakit itu pekerjaan Tuhan. Jangan bawa uangmu ke gereja. Bawa ke rumah sakit. Apa tidak salah Pak? Saya kasih tahu demi nama Tuhan. Saya juru bicaranya. Orang tuamu itu pekerjaan Tuhan. Anakmu sekolah itu pekerjaan Tuhan. Pasti nanti ada bagiannya saudara menyisikan untuk pekerjaan untuk gereja. Kalau tidak tidak masalah. Jangan memberi dengan terpaksa. Yang penting hati Tuhan disenangkan. Entah saudara dagang di pasar. Entah saudara jadi pengkotbah-kotbah di mimbar. Itu tidak ada artinya motivasi hatimu. Amin. Makanya harus berani meninggalkan dunia dulu. Nanti digarap batinmu digarap oleh Tuhan. Berani tidak punya komitmen untuk meninggalkan dunia? Aku mau hidup suci, hidup tidak bercatat, tidak bercelah. Dunia bukan rumahku. Aku mau pulang ke surga. Aku hidup hanya untuk menghabi, melayani Tuhan. Soal memenuhinya bagaimana nomor dua. Itu baru diproses oleh Tuhan. Tapi kalau tidak memenuhi komitmen, Anda tidak bisa dididik. Maka Allah bekerja dalam segala hal. Menantangkan kebaikan bagi orang yang mengasih. Itu maksudnya. Tuhan berkata kepada Matus, tinggalkan meja cuka yang mau ikut aku. Petrus, tinggalkan itu jalamu. Jonas, tinggalkan jalamu. Masih berantakan itu motivasinya. Mereka tinggalkan jala hanya memubah nasib. Mau jadi hulu balang-hulu balang. Dan berharap Yesus akan menjadi raja dunia. Tuhan, diem saja. Tidak apa-apa, ikut aja dulu deh. Nanti saya garap. Itu maksudnya. Jangan tidak nurut. Sampai mati, Anda tidak pernah bertumbuh dengan benar. Kesian hidupmu. Jangan bandel. Kalau hari ini hari terakhirku. Ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan. Tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku. Mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapak harus ku tunaikan. Sedia menghadap pengadilan Tuhan. Tolong aku. Hidup tidak bercacat telah. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapak. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Tidur pun menyenangkan Tuhan. Ngarakmu pun pujian bagi Tuhan. Loh ini serius. Seperti bunga harum setiap saat yang dicium oleh Tuhan. Setiap gerak pikiran, perasaanmu, tindakanmu menyenangkan Tuhan. Itu yang benar. Bukan jadi pendeta, jadi aktivis. Aduh. Itu sesuai panggilan. Saudara seorang pengemudi. Misalnya transportasi aplikasi itu. Itu mulia. Motifmu yang penting. Amin. Motif hidupmu. Tinggalkan dunia. Soal bagaimana memenuhinya. Itu perlu waktu. Komitmen ada. Nanti saudara kalau sudah punya komitmen. Berbuat salah. Itu rasa berdusanya luar biasa. Anda gak akan bertah hidup dalam dosa. Kesenangan dunia kan makin hari makin pudar. Tapi kita nikmati wisata. Makan dengan keluarga. Dengan teman-teman. Enak. Tuhan ciptakan untuk dinikmati kok. Tapi gak terikat. Saudara kalau meninggalkan dunia. Itu gak jadi miskin. Gak terus pindah rumah. Rumah saya bagus. Meninggalkan dunia. Kita udahlah. Di bantaran sungai. Kebanjiran loh. Ada orang yang bagiannya rumah. RS. Ada RSS. Ada rumah. Ya. Biasalah. Ya. Kelas harga 400-500 juta. Di hunian. Ada yang kelas miliar. Ada yang apartemen. Ada yang apartemen mewah. Itu bukan masalah. Tuhan itu aduh. Gak pusing. Soal rumah atau mobilmu. Batinmu. Amin. Batinmu. Kalau saya bilang jangan mewah-mewah. Mewah itu apa? Kelas orang itu beda-beda saudaraku. Yang mampu rolek. Boleh. Gak masalah sesuai kelasnya kok. Tapi jangan orang pakai seiko. Kau bilang berumah-mewah itu pendeta. Kayo cungunuh toh. Ini kalau dibandingkan rolek kan beda. Saudara itu tidak susah loh. Hidupmu itu mau diberkati. Begitu Anda mati. Tek. Tuhan ingat saudara. Betul gak? Jangan nyanyi doang. Tuhan. Engkau mengingat aku. Tuhan bilang enggak. Waktu kamu hidup kamu gak ingat aku. Saya ke gereja. Kamu ke gereja cuma ingat aku 2 jam. 2 jam itu sebenarnya enggak. Cuma 1 jam 45 menit. 1 jam 45 menit di Rehobot ini. Oke. Kadang 1 jam setengah. Dari 1 jam setengah 20 menit kamu ngantuk. 20 menit kamu melayang-layang pikiranmu. Dan Tuhan bilang gini. Ke gereja itu bukan ukuran benar anakku. Batinmu. Kita mau berubah gak? Amin. Bapak Ibu ya. Memang orang kaya sukar masuk surga. Sukar itu bukan berarti enggak bisa. Dengan kekayaan secara psikologi. Dia sukar meninggalkan dunia. Dia bisa beli apa saja. Cerat kemar saja. Beli barang apa saja. Bisa. Nah saudara yang gajinya UMR. Mau beli apa saja apa? Bisa. Tahu tempe kangkung. Bisa. Itu pun juga jadi ikatan. Tapi secara psikologi kan lebih tidak terikat. Tetapi siapapun kita mau kaya miskin, mau menengah. Kita mau ikuti firman Tuhan ini. Kita mau berubah ya. Punya komitmen mau? Oke. Komitmen dulu. Aku mau Tuhan. Dunia bukan rumahku. Aku mau pulang ke surga. Aku mau hidup suci. Hidup untuk melayani engkau. Lalu kerja, bisnis, semua lakukan untuk Tuhan. Baik kau makan atau minum. Atau melakukan sesuatu. Lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Enak kan saudara. Punya duit. Melihat orang tua susah dibantu. Didukung. Aduh. Saya tadi baru denger ada anak ya. Orang tua sampai takut sama anak. Takut. Ini kan tahun baru. Mesti kan kongsikan. Bisa loh orang tuanya sampai takut ketemu anak. Kan diomerin terus. Bukan anak yang datang ke orang tua. Orang tua sampai gak berani datang ke anak. Anak juga gak datang. Yang begini boleh gak saya ngomong. Kalau tidak bertobat masuk neraka. Kok bisa loh anak begitu? Hah? Saya aja mengunjungi ke berapa rumah orang yang kita anggap lebih tua. Begitu. Bukan cari angpau ya. Ampun. Ayo kita berubah. Dulu saya berpikir bahwa Allah mentoleran sikap saya. Kalau saya dimiliki oleh Allah secara bertahap. Kita tidak bertahap loh dimiliki oleh Allah. Dia sudah bayar cash. Kamu harus terima cashnya ini. Fakta cash. Fakta tunai ini. Dan terus berkata Tuhan aku milikmu tunai. Akui. Sekarang aku serahkan. Soal bagaimana kita memenuhi hidup sebagai orang yang dimiliki Allah. Itu proses pendewasaan. Tapi komitmen tidak proses. Masalahnya. Saya dulu berpikir komitmen itu pun proses. Pokoknya saya tidak mengkhianati engkau Tuhan. Seiring dengan bertumbuhnya rohani saya. Saya menyerahkan satu, satu, dua, tiga. Kalau itu seratus jumlah yang harus saya kembalikan. Tiga, tiga. Nanti terakhir semua Tuhan. Salah itu. Tidak boleh. Komitmen langsung seratus. Fakta kehidupan rohani yang saya jalani menunjukkan bahwa kita tidak pernah dimiliki oleh Allah secara bertahap. Tuhan sudah membeli kita. Kita harus punya komitmen dimiliki dia secara penuh. Dan ternyata karena kita merasa itu boleh bertahap. Kita membuka hidup kita untuk keinginan dunia. Sehingga kita dimiliki dunia. Dalam hati kita menjerit mengapa saya tidak bertumbuh secara signifikan sebagai anak-anak Allah. Mengapa saya tidak bertumbuh mencapai kesucian seperti yang Allah kehendaki. Ada cerita. Apa yang saya katakan tidak saya karang-karang bukan cerita kosong. Itu saya alami. Dan faktanya memang masih banyak perasaan negatif yang menguasai diri kita. Seperti kesombongan, mau menjadi berharga, masih gampang tersinggung, mudah kecewa. Bahwa sukar menerima orang lain. Masih suka meledakkan kemarahan atau emosi dan lain sebagainya. Dan dalam daging kita, kita masih merasakan keinginan-keinginan yang kadang-kadang menesak untuk dipuaskan. Ibu-ibu itu masih belum punya roh yang tenteram dan lemah lembut. Ya kita jujur, kita ini punya keadaan seperti itu. Kita tidak berani berkomitmen. Jadi kita punya komitmen dulu deh. Dulu saya berpikir melepaskan diri dari milik itu secara bertahap. Kadang-kadang kita itu sudah merasa meninggalkan dunia padahal belum. Jaman Om Ho, Doktora El Senduknya, Om Ho Bapak Rohani, kami masih hidup. Waktu di petamburan saya mahasiswa, kami nganyi laku ini, air mata berderai. Gunung yang suci telah ku pilih. Harta dunia pun sudah jauh. Yerusalem baru, ya tanah airku, disanalah hatiku merindu. Wah kita itu nangis. Kita udah gak mikir kampung halaman, kita mau melayani Tuhan. Waktu itu gereja-gereja pentakusta karismati, gereja betel, rata-rata miskin-miskin. Jadi kita pendeta miskin gak apa-apa. Gunung yang suci telah ku pilih. Selain ini, ada lagi lagu yang membuat kami itu bisa nangis. Walaupun iramanya cepat, tapi kita bisa nangis tersuduh. Kerja buat Tuhan selalu manisim. Lalu lagunya begini. Biar tanpa gaji. Biar tanpa gaji selalu manisim. Ayo kerja buah Tuhan sungguh selang-selangim. Hari panggil Tuhan selalu manisim. Membuang diri ke ladang Tuhan sodara. Serta Tuhan selalu manisim. Laku itu, kita nangis. Ternyata kita belum meninggalkan dunia sodara. Ternyata belum. Waktu kita punya duit, punya potensi beli rumah, beli mobil. Kita mulai berubah. Apalagi hari ini potensi besar. Pendeta seperti saya yang bisa menguasai uang gereja. Otonomi. Lu mau apa? Lu mau apa? Ini gerejaku. Waduh. Bisa rusak. Biar tidak mandi. Asal minyak wangi. Jadi rusak. Kalau dulu kan. Biar tanpa gaji. Selalu manisim. Dulu gereja itu miskin-miskin. Kalau cemat nyanyi laku. Gini. Misalnya laku begini. Itu kayak bulan depan tuh mau kiamat. Loh. Tanya ini orang-orang karismatik. Udah kayak kiamat tuh bulan depan. Lihat dunia bergeloran. Kedengaran sini-sana banyak kabar menggemparkan. Eh, Cim. Hari ini lebih gempar, Cim. Dibanding Enzim dulu. Tapi itu Enzim udah-bera mati. Udah gak liat gemparnya dunia hari ini. Ya corona. Ya perang. Ya ketegangan Eropa, Rusia, Amerika, Cina. Wow. Lebih gawat hari ini. Tapi dulu belum gawat hari ini saja. Kalau nyanyi laku itu. Waduh. Udah kayak Tuhan mau datang bulan depan. Surah aku. Tak lama lagi Tuhanku datang. Waduh. Itu Enzim kalau nyanyi. Air mata berdera ingus berdua. Campur aduk. Kembali ke pokok masalah. Saya merasa sudah meninggalkan dunia. Saya sudah menyerahkan hidup saya. Miskin gak apa-apa. Biar tanpa gaji. Begitu saya dapat duit kanan, kiri, depan, belakang. Walaupun saya bukan pendeta matrek yang mau kaya. Saya dukung gereja, dukung pelayanan. Tapi ini dari dunia saya. Itu nilai diri saya. Itu agenda saya. Jadi saya gak meninggalkan dunia. Itu harga diri saya. Itu prestis saya. Rusak lagi saya, saudara. Di mata dunia saya bagus. Di mata orang gereja saya bagus. Batin saya gak bersih. Nah, pendeta seperti saya bisa menyimpang. Nah, sekarang kita belajar meninggalkan dunia. Aku tidak dibahagiakan oleh siapapun kecuali Tuhan. Dunia bukan rumahku. Aku mau pulang ke surga. Nah, prinsip-prinsip seperti ini kita bangun. Amin.